Kalau dia tidak menjadi juru-juru, berarti dia yang memiliki keselamatan ini. Kalau dia tidak jadi juru selamat, ya saya nggak akan pernah percaya. Karena dia sudah selamat dari kematian, sudah bangkit dari kematian itu. Makanya saya percaya. Nah, kira-kira kalau di dalam imanmu, siapa juru selamatmu? Ya, jadi masalahnya gini. Kalau Os, kalau... Masalah? Masalah apa tuh? Masalahnya gini, gini. Kalau Os itu meyakinin, kalau Yesus itu juru selamat, kan begitu. Dia kan akan turun tuh. Makanya Os itu meyakini, dia akan turun lagi ke bumi untuk menebus dosa-dosa, kan begitu? Bukan, bukan menebus dosa. Jadi gimana? Jadi yang dimaksud juru selamat apa? Kan tadi Anda tanya, gimana caranya Anda percaya? Ya karena dia sudah membuktikan dia juru selamat, juru dari keselamatan itu. Keselamat dari apa? Dari kematian, dia sudah pernah mati, bangkit, terangkat ke sorga dan tidak pernah mati lagi. Maka dia adalah, namanya juru, dia berarti penunjuknya juga. Dia orang satu-satunya yang mengetahui. Juru selamat buat siapa? Buat semua orang yang percaya kepadanya. Oh gitu. Juru selamat bagi seluruh dunia. Masalahnya, kan dia sudah dikatakan ya, contoh saya kasih tau ya, contoh, juru kunci misalnya ya, juru kunci atau kuncen ya. Yang tahu tentang kuburan itu, ya sudah pasti, itu adalah yang mengerti kuburan itu di mana, letaknya atau gimana. Jadi, kalau dia adalah juru selamat, dia adalah satu-satunya orang yang mengetahui keselamatan itu seperti apa. Kenapa? Karena dia sudah membuktikannya. Bahwa dia sudah selamat dari kematian. Bahkan dia tahu alam kematian itu di mana. Keselamatan itu seperti apa? Makanya dia dikatakan juru selamat bagi siapa? Bagi dunia. Kalau kamu menolaknya, ya kamu nggak selamat. Karena keselamatan itu cuma dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan-Tuhan di dunia ini yang membuktikan adanya keselamatan di dalam dia. Coba saya tanya Anda. Itu berarti. Muhammad itu sudah selamat belum dari mati? Saya tanya. Bentar. Muhammad itu sudah selamat belum dari mati? Saya belum selesai. Saya belum selesai loh nih. Bentarlah dulu. Jadi gini. Os itu meyakini Yesus itu akan turun ke muka bumi kan gitu? Oh dia sudah pernah turun ke bumi kok? Dia sudah pernah disaksikan banyak orang. Os itu meyakini nggak? Iya dong. Kan tadi sudah saya bilang. Atas kesaksian banyak orang, dia itu sudah turun dari sorga. Dia mau datang kedua kali. Jadi dia turun untuk kedua kalinya. Yang pertama dia sudah membuktikan. Yang kedua, dia itu untuk menghakimi. Sekarang kamu saya tanya. Sekarang kamu yang harus dipertanyakan imanmu. Iya, enggak. Berarti dia datang untuk yang kedua kalinya untuk menghakimi gitu. Oh iya dong. Karena yang pertama, dia sudah memberitahukan. Akulah keselamatan itu. Barang siapa yang percaya, ya dia diselamatkan. Yang tidak percaya, ya dia akan dihakimi. Oh termasuk Os. Kalau misalnya Os itu percaya, berarti Os selamat gitu. Semua yang percaya kepadanya pasti selamat. Enggak, ini salah satu contohnya. Itu termasuk Os. Oh iya, semua orang kok. Gimana? Gimana Os itu meyakini bahwasannya di juru selamat. Sementara pada jaman itu nanti, Os itu belum tentu hidup. Dia aja membangkitkan Musa. Dia aja membangkitkan semua orang mati di kuburan. Makanya dia itu turun ke dalam kerajaan maut. Dia mati. Dari mana? Dia mati supaya. Dari mana? Dari mana Isa membangkitkan Musa? Gimana nih Os ini? Loh, coba baca Matius. Loh, ini saya kasih tiga saksinya ya. Kamu bisa baca di Matius 17. Musa bersama Elia itu disaksikan tiga para rasul. Tiga rasul. Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Baca Matius 17. Musa aja udah diajak ketemu sama dia. Makanya saya bilang imannya orang Kristen ini bukan iman abal-abal. Ini yang lebih lucu kalau dikatakan Muhammad itu menceritakan Musa. Ketemu Musa aja kagak. Loh, Yesus. Saya lebih percaya Yesus. Kenapa? Itu tiga yang menyaksikan ada saksinya. Dia bersama dengan Musa dan Elia. Coba kalau bayangkan. Musa itu udah mati lama. Tetapi Yesus itu datang. Di 2000 tahun yang lalu. Gimana caranya Musa bisa bersama-sama dengan Yesus? Berarti Yesus yang menarik Musa dari dunia orang mati. Ini dong. Pakai bukti, pakai saksi. Buktinya apa? Nih. Kesaksian para rasul. Nah sekarang. Lebih gak logis lagi. Kalau Muhammad menceritakan tentang Isa. Muhammad menceritakan tentang Adam. Muhammad menceritakan Ibrahim. Ketemu aja kagak? Kalau Yesus jelas. Udah gak sekarang? Udah gak belum sekarang? Nih gue bacain. Enggak, belum enggak. Belum enggak. Makanya aku bilang. Lebih kacau kalau kau percaya. Muhammad itu menceritakan tentang Musa. Lebih kacau kalau kau percaya. Muhammad itu. Pasti. Loh, pasti apa? Muhammad adalah lo kesan Allah. Oke, sekarang saya tanya. Muhammad kapan ketemu Musa? Kok ditanya kapan ketemu Musa? Ya gak mungkin. Secara hakikatnya sudah ketemu. Jalan-jalan di Israq Mi'rod. Gak mungkin. Nah. Israq Mi'rod. Israq Mi'rod yang di rumah Umuhani. Di rumah janda. Di rumah janda. Lah itu kan mungkin. Memang ketenangan sumbernya. Oke. Kalau kamu bilang peristiwa Israq Mi'rod. Muhammad ketemu Musa. Siapa saksinya? Siapa saksinya? Saksinya. Ya saksinya Allah. Allahmu aja gak nampak. Batang hidungnya. Terus dia jadi saksi. Terus lalu gini lah ya. Kesaksian Allahmu. Aku bersaksi. Bahwa Muhammad ketemu Musa. Gitu. Kesaksian Allahmu. Allah kok jadikan saksi. Gimana ceritanya? Jadi gantilah sahadatmu ya. Janganlah ilaha illallah lagi ya. Aku bersaksi. Tidak ada rasul selain Muhammad. Dan Muhammad sudah bertemu Musa. Gitu kesaksian Allahmu. Gitu. Kenapa saya harus. Kenapa. Os itu menyuruh saya. Untuk mengganti sahadat saya. Kenapa begitu? Kau bilang tadi Allah bersaksi. Sejak kapan Allah bersaksi? Semuanya kau kira. Sebentar. Saya tanya kau. Allah yang menyatakannya. Loh tadi kau bilang Allah saksinya. Gimana Allah jadi saksimu? Tidak ada Tuhan. Dalam Surah Al-Isra itu. Lawak-lawak. Bukan hanya Nabi Musa. Nabi Adam. Nabi Isa. Nabi Musa. Nabi Ibrahim. Oke. Siapa saksinya Muhammad ketemu Musa, Adam. Siapa saksinya? Ya Al-Quran itu yang memberikan tangan. Coba aku tanya. Coba aku tanya. Wui Quran. Kapan kau menyaksikan Musa ketemu sama Muhammad. Jangan dilihat dari luar. Oh ini bukan saksi namanya. Kenamanya kesaksian itu. Kebenaran nasehat. Lucu. Lawak-lawak kau. Kok lawak-lawak. Justru Osnya yang lawak-lawak gitu. Menanyakan bahwasannya Muhammad itu pernah berjumpa kepada Musa. Kan lawak-lawak itu. Lebih lawak lagi kau percaya apa yang dikatakan Muhammad tentang Musa. Sementara dia itu cuman mimpi ketemunya. Oke. Ini. Menurut Os. Apa pengetahuan Os tentang? Adalah cabutlah kau. Dikut kepala. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Dan itulah yang menjadi diskusi saudara kita Agatha dengan saudara-saudara kita yang muslimnya. Yang dimana mereka memang tidak mengerti ya. Konsep keselamatan dalam kekristianan. Dan terlebih-lebih soal penyaliban Kristus. Baik kematiannya maupun kebangkitannya. Nah teman-teman sebenarnya sederhana konsep keselamatan dalam kekristianan. Kenapa ada keselamatan? Kenapa ada konsepnya? Karena Yesus Kristus itu telah diutus sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah teman-teman setelah Yesus menyerahkan dirinya dan kemudian dia disalib. Maka dosa kita itu ditebus dengan dia menggantikan nyawa kita. Menggantikan kita dari tuntutan dosa itu. Tuntutan hukum Taurat itu termasuk teman-temannya. Karena hukum Taurat menuntut manusia itu harus sempurna. Tetapi ternyata semua manusia telah berdosa sesuai dengan surat Paulus kepada Jemaat di Roma. Bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kemudian apa yang disampaikan Paulus dalam suratnya di 2 Korintus 5 ayat 21. Bahwa Yesus ini yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dan setelah Yesus mati kemudian dia bangkit. Dia memperlihatkan dirinya kepada para pengikutnya. Pada murid-muridnya teman-teman. Dan kemudian dia berjanji untuk kembali lagi teman-teman ya. Setelah dia pergi dia akan kembali lagi untuk menjemput orang-orang percayanya. Bahkan kalau kita lihat di dalam Yohanes teman-teman. Itu sudah dijanjikan oleh Kristus. Bahwa dia pergi untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Dan supaya orang-orang percaya itu bisa sampai ke tempat Yesus di mana nanti berada. Karena Yesus berkata, Supaya kamu berada ketika aku berada di sana. Nah teman-teman artinya Yesus juga menjanjikan jalan untuk ke sana. Nah apa jalannya Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Nah teman-teman artinya bahwa ketika Yesus pergi kepada Bapak untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Supaya di mana Yesus berada, orang-orang percaya juga berada di sana. Namun Yesus juga memberikan kepastian jalan menuju ke sana. Yaitu tentang dirinya. Bahwa melalui dia, melalui iman kepada Kristus. Maka kita bisa sampai kepada Bapak. Karena di dalam Roma 10 ayat 9 disana dikatakan, Jika dengan mulutmu mengaku dan dengan hatimu percaya bahwa Yesus Kristus telah mati dan kemudian dibangkitkan oleh Allah pada hari yang ketiga, maka engkau akan diselamatkan. Dan artinya iman kita kepada Kristus lah yang menyelamatkan kita. Iman kita kepada pengorbanannya. Bahwa dia telah menggantikan kita. Bahwa kita diselamatkan bukan lagi karena usaha kita. Bukan lagi karena perbuatan kita. Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk memegahkan diri bahwa keselamatan itu. Akulah yang mengerjakannya. Tidak. Melainkan Yesus lah yang telah melakukan itu semua di atas kayu salib. Dia bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percayanya. Nah teman-teman seperti yang disampaikan oleh Agatha itu sudah pasti bahwa apa yang dinubuatkan oleh para nabi termasuk Musa itu tentang Kristus. Teman-teman itulah sebabnya kenapa Yesus harus bertemu dengan Musa di dalam satu gunung teman-teman ya. Yang dimana juga disaksikan oleh murid-muridnya. Untuk apa teman-teman Elia dan Musa ini bertemu dengan Yesus. Nah apakah ada hubungannya dengan nubuatan atau adakah hubungannya untuk meverifikasi bahwa apa yang ditulis oleh Nabi Musa itu dalam kitabnya adalah Kristus. Dan betul apa yang disampaikan Yesus dia mengatakan bahwa supaya genaplah apa yang dikatakan oleh kitab Taurat Nabi Musa, oleh kitab Masmur, oleh kitab para nabi. Bahwa Mesias harus menderita. Nanti teman-teman bisa membacanya di dalam Lukas 24. Dan dia berkata, Yesus sendiri berkata bahwa di dalam namanya ada berita kepertobatan dan pengampunan dosa. Dan itulah yang harus diberitakan kepada segala bangsa. Dan itulah sebabnya Yesus berkata, Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapak, Putra, dan Rokurus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus.